hai 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 nama saya Wanak Dulu Putra saya pernah menjadi seorang fact-firmisan engineer ini adalah buku saya yang saya jual dengan harga 100.000 per buku ini kita akan coba untuk mengubah buku ini ini semoga saya perasokan Hebramedia tapi sampai saya ini lu ada bahwa lu ada balasan dari mereka dan akhirnya saya minta sendiri bukunya dengan yang sudah dipilih aja self-service publisher ya oke guys dari dalam buku ini kita akan membahas beberapa hal ketika anda ingin menjadi seorang fact-firmisan engineer Hai pada asalnya sih seorang pengenial itu ber-backronnya adalah Hai mechanical engineering dan karang sipil tergantung dari eh dimana kita pernah Hai belajar dan bekerja ya seperti teman-teman ngetahui Anda bisa lihat di blog saya punyenggapaiping.blogspot.com disitu saya pernah bekerja di Kuala Lumpur dan di Australia tapi di Australia saya lebih banyak bekerja sebagai klinik service karena waktu saya mengikuti istri saya mengambil PXT degree di Universitas Australia National University ini jadi ya saya bawa keluarga akhirnya saya bekerja di sana Hai satu bulan di sana saya mencoba nama-nama dari perusahaan yang di sana dan akhirnya saya dapatkan interview dari agent di sana dan saya kemudian untuk diposisikan sebagai mechanical engineer di mechanical engineer tapi tidak mutlak ya kalau seorang mechanical engineer jadi pengenjiner ataupun semuanya bisa saja kita jadi pengenjiner tapi kemudian untuk menghasil kenal saya disana adalah bisa bisa saya saya adalah bisa student jadi mereka inginnya PR ataupun working visa Hai dan kedua saya bakal berhenti itu di apa-apa grup lah Hai aku berguna pipeline Hai dan dari basic yang saya terima saya tidak pernah berkerja sebagai pengenjiner dan juga bisa bermasalah dan gagal tapi selama saya disana saya mempelajari bahwa Hai seorang pahlawan engineer itu ada juga berasal dari sipil engineer Hai jadi sipil atau mekanikal itu itu yang saya ketahui saya ketahui sana ya karena kebanyakan posisi pahlawan engineer itu backgroundnya sipil poli sana di Australia Hai kalau mekanikal biasanya banyak untuk menurut tingkan mekanikas takti contating tapi tidak piping tapi kita juga bisa mengambil kita dengan kemampuan seorang pahlawan engineer jadi saya kita mau kasih software apa bisa seolah bisa jadi kalau begitu menurut saya ah anda yang menurut santai mesin di sekolah pun juga dan harus banyak jelas piping itu banyak kok kalau ingin Anda belajar sana juga bisa dan di blog saya juga bisa nah maka dari itu saya membuat pukul ini dan semoga bisa menambah bawasan buat teman-teman semua dalam pukul ini ada terisinya adalah pendahuluan pukul ini kemudian saat akademik misalnya kita mau di apa Biasa sih kalau tuh saya nantai mesin S1 ah maksudnya gini kalau engineer itu biasanya S1 tapi kadang di luar negeri itu itu masing-nya bisa bisa di tiga tuh apa kita nggak tahu dasar pengalaman ya Hai juga disini ada berpiga kita bisa inginan Hai piping giner bapak empatnya cara yang diikuti standar dan code kemudian kurikulian PT how to apply a job standar gaji piping giner dan menutup Hai enggak ada adalah standar-standard yang saya buat begini Hai gitu sementara kita akan bahas sepanjang pertama Hai banyak tidak sulit dari soal piping giner karena film piping itu adalah ilmu yang nyata dan nampak dimana mata jadi kita tahu apa yang mencukupannya piping secara kasat mata walau tidak serap versi pink dan juga kita tahu jauh-jauh pipi yang dipasang di dalam pabrik maupun ataupun yang ada di areal suatu lokasi penambangnya dan gas sebagai pemahas awal di dalam buku ini hanya membahas hal-hal pekerja piping engineer di pekerjaan oil and gas karena lebih mudah bagi perusaha menerangkan apa saja yang ikut yang bisa dikuasai sebelum melangkah diopaping ginerg nah dulu ini kemarin kita bahas mengenai apa engineer di desain and gas tapi bila Anda mau bekerja di perusahaan lain saling bidang lain saling pop and paper pertambangan Hai power plant ataupun juga di perkabunan di pabrik pasawit nah Anda bisa mengikuti dari PNID jadi acuan kalian adalah PNID legend dan juga jangan lupa membaca legendnya di sebelum Anda membaca PNID Anda harus membaca legend dulu karena basic basic semua dari PNID adalah legend dan juga piping drawing juga bisa dipelajari nah syarat menjadi salah pekerja minar ya minimal kita tahu baca piping ya itu bisa dipelajari cara member piping mendesain piping walaupun ya mungkin proses piping sebenarnya banyak ilmu piping yang bisa disesuai kuasai ada dalam kita Hai projek itu bisa selama pekerja minar bisa diperbagai banyak diperlukan karena setiap yang Anda tahu di dalam satu pabrik itu 60% itu adalah piping Oke guys see you next time